Dokter Andreas, ini mungkin terakhir nih untuk pemirsa ayo sehat nih, dan juga untuk Mas Ate tentunya, kasih tips dong, supaya ini mikroslipnya ini bisa terhindar. Oke, kalau dari saya, pertama mulai perhatikan kesehatan tidur. Mulai prioritaskan kesehatan tidur kita. Jadi sedikit-sedikit, mulai deh dikaitkan sedikit gitu lah dengan tidur kita. Jangan sakit kepala, wah kita harus vitamin apa, obat apa, apakah kita kurang olahraga atau gimana. Mulai pertimbangkan tidur, karena tidur itu menjadi dasar kualitas manusia. Begitu tidur terganggu, yang terganggu banyak. Begitu tidur dijaga dengan baik, semuanya pun akan ikut baik. Jadi untuk mikroslip, mikroslip khususnya, mulai perhitungan, mulai perhatikan kesehatan tidur. Selalu cukupi 7-9 jam tiap malam. Mau perjalanan yang jauh, seperti tadi dikatakan. Memang 6-7 jam cukup, tapi malam-malam sebelumnya harus cukup. Jangan cuma malam saatmu besok yang berangkat. Kemudian berkendaralah di waktu yang bukan kita biasanya tidur. Oh, siang. Nah, misalkan biasa tidur siang jam 1-jam 3. Iya, jangan. Berarti kita sendiri harus mengenali jam tidur kita. Iya. Oke, baik-baik. Oke, terima kasih Dr. Andreas untuk informasinya. Dan semoga ini Mas Ate bisa belajar. Semoga aman. Nanti gue kan pakai supir juga. Sudah dari sini, sudah bisa ada supirnya. Tapi supirnya jangan sampai mikroslip. Jangan. Jangan. Oke, dokter terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan informasinya ini berguna banget untuk pemirsa Ayo Sehat. Usai sudah, pemirsa 30 menit. Saya, Mas Ate, Bung Soni tadi, dan juga Dr. Andreas di sini menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!